Pemerintah dalam menanggulangi lahan kritis yang begitu luas, pemerintah memerlukan dukungan seluruh elemen masyarakat, termasuk penanggulangan lahan di sekitar Danau Toba. Guna mewujudkan niat tersebut, pemerintah Kabupaten Samusir bekerjasama dengan Perumjasa Tirta I dan PT Inalum melakukan pelastarian lingkungan bersama dengan masyarakat di sekitaran Danau Toba. Dalam menanggulangi lahan kritis yang begitu luas di Indonesia, pemerintah memerlukan dukungan seluruh elemen masyarakat, termasuk penanggulangan lahan di sekitar Danau Toba. Dalam mewujudkan pelastarian tersebut, pemerintah Kabupaten Samusir bekerjasama dengan Perumjasa Tirta I dan PT Inalum Persero mengadakan konservasi di wilayah dekat Danau Toba. Acara bertujuan dalam melestarikan lingkungan bersama masyarakat setempat melakukan seremonial penghijauan. Penanaman pohon dilakukan dengan konservasi langkritis di daerah tangkapan air Danau Toba. Direktur Operasional Perumjasa Tirta I mengatakan, pelastarian lingkungan merupakan kewajiban bersama. Kegiatan Jasa Tirta hari ini adalah dalam rangka untuk menghijaukan kembali Samusir, terutama pulau Samusir, sehingga nanti diharapkan Danau Toba itu bisa lestari ke depannya. Sementara Direktur Produksi PT Inalum Persero mengatakan, pihaknya mengaku sangat senang dan berharap semua ikut mendukung. Untuk kawasan Danau Toba, Inalum sudah bertekan untuk 3 tahun ke depan, 1000 hektare akan dikerjakan di luar dari ini. Semoga masyarakat juga terlalu terambat seperti yang ketahuan tadi, karena memang intinya dalam rangka masyarakat. Dari Kabupaten Samusir, Sumatera Utara, Andri Simatobang, AI News melaporkan.